Bangau Sakti Jilid 51. Tak lama mereka sudah sampai di situ, Sim Chong memapah Siai Bun Yun ke dalam kereta diikuti Pek Yun Hui. Sim Chong duduk di depan kemudian menyentakan tali kendali kuda itu meringki keras, kemudian berlari kencang meninggalkan rimba itu. Saudara kecil Siai Bun Yun menatap Pek Yun Hui. Bagaimana adik Hang, kenapa engkau sama sekali tidak memperdulikannya? Saudara Bon Yun Sahut Pek Yun Hui, aku bukan orang semacam itu. Kalaupun kita ingin memperduikannya. Sekarang, tenaga kita tidak mengizinkan. Lagi pula sebelum menemukan kita, Tuei E Seng dan Tuei Kang pasti tidak akan berbuat jahat terhadapnya. Siai Bun Yun menarik nafas panjang, sementara kereta itu terus melaju. Hening suasana di dalam kereta, Pek Yun Hui dan Siai Bun Yun membungkam. Sesungguhnya saat ini Pek Yun Hui sudah mati, sebab ia telah banyak kehilangan hawa dan tenaga murninya, namun ia justru tidak mati, bukankah sangat mengherankan? Tidak perlu heran, karena sejak kecil Pek Yun Hui mempelajari Toap Pan Yok Hian Kang, ilmu gaib membikin diri menjadi kebal, ilmu tersebut yang menghindunginya, maka setelah beristirahat satu hari satu malam hawa dan tenaga murni Pek Yun Hui sudah pulih tiga bagian. Pek Yun Hui memandang keluar, legalah hatinya karena matanya telah melihat Gunung Kuat Chong San sementara kereta kuda itu terus melaju menuju gunung tersebut, namun Siai Bun Yun masih tetap membungkam. Ketika petang hari, kereta kuda itu sudah mulai memasuki kawasan Gunung Kuat Chong San akhirnya mereka sampailah di jalan setapak, dan kereta kuda itu terpaksa berhenti. Sudah tiba di Kuat Chong San, ujar Sim Chong sambil meloncat turun. Pek Yun Hui juga turun, di saat itulah terdengar suara pekihkan di atas kepala mereka. Ternyata tampak seekor burung bangau besar terbang diangkat. Saudara Sim, terima kasih atas bantuanmu ucap Pek Yun Hui. Sama-sama, sahut Heksat Ciu Sim Chong. Saudara Sim Pek Yun Hui menatapnya, apa yang engkau pikirkan itu, aku pasti tidak akan membuatmu kecewa. Oh wajah Sim Chong berseri, sungguhkah itu? Sudah dua kali engkau menyelamatkan kami, tentunya aku tidak akan membohongimu, jawab Pek Yun Hui. Oh ya, apakah kalian masih membutuhkan bantuan kutanya Sim Chong yang melihat burung bangau itu terbang semakin rendah? Terima kasih sahut Pek Yun Hui. Kita pasti berjumpa lagi. Kalau begitu, aku mohon diri, Sim Chong meloncat ke tempat duduk kereta kuda itu, kemudian menyentakkan tali kuda seraya berseru, sampai jumpa. Kereta kuda itu mulai melaju meninggalkan gunung kuat congsan burung bangau itu memekik keras lagi, lalu melayang turun. Pek Yun Hui segera memeluk leher burung itu, ia meninggalkan guatian kye cinjin cuma satu buan, namun dalam sebulan ini, ia telah mengalami berbagai kejadian. Si bangau sakti yang amat cerdas itu cepat-cepat menekuk kakinya. Pek Yun Hui segera memapah Siai Bun Yun ke punggung bangau sakti, lalu ia pun meloncat ke atas, dan sekaligus menepuk leher bangau sakti. Seketika juga bangau sakti mengembangkan sayapnya terbang ke atas, Siai Bun Yun terkejut dan bertanya. Saudara kecil, ini burung piaraanmu betul, Pek Yun Hui mengangguk. Bangau sakti itu terus terbang. Berselang beberapa saat kemudian, bangau sakti itu pun terbang turun di depan guatian kye cinjin. Guru, guru, aku sudah puang seru Pek Yun Hui. Akan tetapi, pintu guat itu tetap tertutup rapat. Pek Yun Hui segera meloncat turun dari punggung bangau sakti, lalu berlari ke pintu guat. Ketika baru mau mendorong pintu guat itu, ia melihat secari kertas di atas sebuah batu di depan itu, Pek Yun Hui mengambil kertas itu, dan sekaligus membacanya. Aku meninggalkan guat, kapan pulang tidak dapat dipastikan, harap engkau baik-baik menjaga diri. Itu adalah tulisan Ah Aipeng. Begitu membaca tulisan tersebut, sekujur badan Pek Yun Hui menjadi dingin seketika. Cepat-cepat ia berlari menghampiri bangau sakti, ketika melihat wajah Pek Yun Hui yang kacau balok itu, Siye Bun Yun bertanya. Saudara kecil, apa yang terjadi? Guruku tidak berada di dalam gua, sahut Pek Yun Hui memberitahukan. Siye Bun Yun tertegun, kemudian meloncat turun dari punggung bangau sakti. Saudara kecil, tidak usah berduka kalaupun gurumu ada, belum tentu juga dapat mengobatiku, ujarnya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Pek Yun Hui diam. Berselang sesaat ia memandang bangau sakti seraya bertanya. Hian Jiok, guru kemana? Tahukah engkau dan dapatkah pergi mencarinya segera? Bangau sakti mengeluarkan suara, kemudian langsung terbang ke atas dan berputar ke sana kemari, lalu turun lagi. Pek Yun Hui tahu, bahwa burung itu tidak tahu gurunya pergi kemana, maka seketika wajah Pek Yun Hui berubah murung sekali. Saudara Bon Yun, Hang Kuat Hukahai itu bisa bertahan sampai tujuh hari. Kini masih ada waktu satu hari, aku akan pergi mencari guru bersama Hian Jiok. Kalau tidak menemukan guru, aku pun pasti pulang kemari, ujar Pek Yun Hui. Penaga murnimu masih belum pulih, bagaimana mungkin engkau akan pergi mencari gurumu? Lebih baik beristirahatlah. Setelah pulih carilah adik Hang, tidak usah menghiraukan diriku sahut Siye Bun Yun. Saudara Bon Yun, lebih baik aku papah engkau ke dalam gua dulu, suara Pek Yun Hui terisak. Pek Yun Hui segera memapah Siye Bun Yun ke dalam gua Tian Kye Chin Jin, kemudian membaringkannya di atas sebuah batu. Saudara Bon Yun, kalau engkau masih tidak percaya, aku akan memperlihatkan diriku yang sebenarnya, ujar Pek Yun Hui setelah membaringkannya. Siye Bun Yun tampak mulai beruriga, sebab sikap Pek Yun Hui saat ini persis seperti sikap seorang gadis. Benarkah engkau seorang gadis? Tanyanya masih kurang peraya. Kalau engkau masih kurang peraya, sebentar lagi engkau akan tahu, Pek Yun Hui melangkah ke dalam. Di saat Pek Yun Hui melangkah ke dalam, di saat itu pula berkelebat sosok bayangan memasuki gua Antian Kye ini. Pek Yun Hui tersentak. Karena ia mendengar suara pekihkan bangau sakti, pertanda ada orang memasuki gua. Pek Yun Hui yang belum menyalin pakaian wanila, segera menghunus pedangnya dan langsung melesat keluar. Tidak tampak siye Bun Yun terbaring di atas batu, betapa terkejutnya Pek Yun Hui, sehingga merasa matanya berkunang-kunang dan nyaris pingsan seketika. Mendadak ia mendengar lagi suara pekihkan burungnya. Laksana kilat Pek Yun Hui melesat keluar meninggalkan gua itu. Ia melihat burungnya terbang ke atas, dan rontok pula tiga helai bulunya. Menyaksikan itu, Pek Yun Hui bertambah terkejut sebab bangau sakti adalah burung piara Antian Kye Chin Jin. Usianya sudah ratusan tahun dan memiliki tenaga yang amat dasyat. Akan tetapi, kini burung itu malah terpukul hingga bulunya rontok tiga hei hai. Dapat dibayangkan, betapa hebatnya kepandaian pendatang itu. Walau kondisi badan Pek Yun Hui masih lemah, namun ia tetap memaksakan dirinya untuk mengejar pendatang itu. Pek Yun Hui melihat orang itu memakai jubah kuning, dalam sekejap sudah hilang di sebuah tikungan, dalam keadaan gugup, Pek Yun Hui masih sempat bersiul panjang memanggil bangau sakti. Begitu mendengar suara siulan Pek Yun Hui, bangau sakti langsung terbang ke arahnya dan sekaligus menukik ke bawah. Pek Yun Hui segera meloncat ke atas punggung bangau sakti, ditepuknya leher burung itu, dan burung tersebut pun segera terbang ke arah orang itu. Setelah tiba di tempat itu, bangau sakti terbang turun. Pada waktu bersamaan, tampak beberapa benda meluncur ke arah bangau sakti. Pek Yun Hui tahu bahwa itu semacam senjata rahasia, walau ia memegang pedang, tapi tidak bisa menangkis senjata-senjata rahasia itu. Bangau sakti itu segera mengibaskan sepasang sayapnya. Senjata-senjata rahasia itu terpukul jatuh, tapi bangau sakti sendiri kehilangan beberapa helai bulunya. Siapa itu bentak Pek Yun Hui? Harap tinggalkan namamu. Tiada sahutan, Pek Yun Hui segera meloncat turun dari punggung bangau sakti, ia pun terbelalak karena melihat. Senjata rahasia yang jatuh itu cuma berupa bambu kecil sebesar dan sepanjang jari kelingking. Pek Yun Hui tertegun, tapi mendadak ia teringat sesuatu, kuciok, bambu kering. Apakah orang berjubah kuning itu musuh Siabun Yun? Tanya Pek Yun Hui dalam hati, tapi bukankah Siabun Yun juga memakai bambu kering sebagai senjata, ada hubungan apa di antara mereka? Berpikir sampai di sini, ia pun mulai mengejar lagi. Akan tetapi, orang berjubah kuning itu sudah tiada jejaknya, Pek Yun Hui berhenti, lalu menarik nafas panjang sambil menggeleng-gelengkan kepala, tiba-tiba ia terbelalak ternyata ia melihat ada tulisan di permukaan tanah. Guru membawaku pergi, harap saudara kecil tidak perlu cemas. Seusai membaca itu, Pek Yun Hui berdiri termangu-mangu di tempat, lalu memandang jauh ke depan sambil berkeluh. Saudara Bon Yun, engkau pergi begitu saja? Kini Pek Yun Hui merasa hatinya hampa, lagi pula Siabun Yun masih tidak memperayai dirinya adalah seorang gadis, entah berapa lama kemudian, barulah Pek Yun Hui kembali ke Guatian Kie. Sehari lewat sehari, tak terasa sepuluh hari telah berialu, dalam sepuluh hari ini, Pek Yun Hui selalu berdiri di atas sebuah batu yang tinggi besar sambil memandang ke depan. Ia berharap, Siabun Yun akan muncul mendadak di situ, akan tetapi, hingga kini sudah sepuluh hari, pemuda pujaan hatinya itu sama sekali tidak muncul. Keesokan harinya, ia berpesan pada bangau sakti agar hati-hati menjaga Guatian Kie. Setelah itu, Pek Yun Hui segera meninggalkan gua itu dan tetap mengenakan pakaian lelaki. Kini Pek Yun Hui telah meninggalkan Gunung Kuat Chong Sania berdiri di pinggir jalan di mana ketika itu ia melihat gerobak-gerobak ekspedisi Tian Leong melalui jalan tersebut. Pek Yun Hui menarik nafas panjang, lalu melanjutkan perjalanannya. Kini ia sudah tiba di sebuah kota yang pernah dihampirinya sebulan yang ia tuh. Sesudah tersenyum getir, dia yunkannya kakinya lagi meninggalkan kota itu, tak lama ia sudah sampai di tempat ia pernah bertarung dengan dua orang piausu ekspedisi Tian Leong. Kemudian muncul Siye Bun Yun yang selalu tertawari yang gembira, akan tetapi kini. Pek Yun Hui menghela nafas dan berpikir, apakah guru Siye Bun Yun akan berhasil memunahkan racun ular yang mengidap di dalam tubuh Siye Bun Yun seandainya tidak berhasil itu berartuk. Pek Yun Hui tidak berani berpikir lagi, lalu duduk di bawah sebuah pohon rindang sambil memejamkan matanya. Saudara Bon Yun, kenapa engkau tidak mempercayai kugumamnya? Lama sekali Pek Yun Hui memejamkan matanya, berselang sesaat mendadak ia mendengar suara bentakan dingin. Sudah boleh engkau membuka mata? Pek Yun Hui terkejut bukan main, karena suara bentakan itu begitu dekat segeralah ia membuka matanya dan melihat seorang berdandan seperti pelajar berdiri di hadapannya. Siapa orang itu? Ternyata Kim Choa Su Seng Wong Hon Siang, kepala Piausu Bendera Kuning Markas Cabang Ekspedisi Tian Liyong. Pek Yun Hui ingin menghindar, namun sudah tidak keburu, karena merasa ada tenaga yang amat dasyat menerjang dadanya. Jangan bergerak bentak Wong Hon Siang dingin. Kalau berani bergerak, aku tidak akan berlaku sungkan terhadapmu. Ternyata ujung kipas Wong Hon Siang telah menyentuh wakai hiat di dada Pek Yun Hui. Apabila Wong Hon Siang mengerahkan lewekangnya, Pek Yun Hui pasti terluka dalam seketika. Engkau mau apa? Tanya Pek Yun Hui sambil mengerenytkan kening. Haha Wong Hon Siang tertawa, aku kira setelah kaitan lolos, tidak akan berjumpa lagi. Siapa tahu, kita justru bertemu di sini. Perlu diketahui, selama sepuluh hari itu, Pek Yun Hui pun memperdalam ilmu silatnya di Gua Tian Kie, terutama ilmu Gau Heng Mi Chong Pu, boleh dikatakan sudah mahir sekali. Karena itu, timbulah suatu akal dan ia pun tertawa. Setelah bertemu denganku, engkau mau bagaimana? Tanyanya, aku sebelum Wong Hon Siang menyelesaikan sahutannya, mendadak badan Pek Yun Hui sudah bergeser ke samping sejauh tiga depa. Seketika juga Wong Hon Siang terbelalak menyaksikannya, begitu pula Pek Yun Hui, ia sendiri pun tidak menyangka bisa begitu. Akan tetapi, tiba-tiba Wong Hon Siang menyerangnya dengan kipas menggunakan jurus yang mematikan. Dapat dibayangkan betapa lihai dan dasyatnya serangan itu. Namun ilmu Gau Heng Mi Chong Pu jauh lebih hebat, karena mendadak Pek Yun Hui telah hilang sehingga kipas itu menghantam sebuah pohon. Beraak pohon itu roboh terpukul kipas Wong Hon Siang. Begitu Pek Yun Hui hilang dari hadapannya, Wong Hon Siang semakin terkejut, dan cepat-cepat membalikan badannya. Tampak Pek Yun Hui berdiri tersenyum-senyum di situ, Wong Hon Siang tertawa dingin dan langsung menyerang. Pek Yun Hui mengerahkan Gau Heng Mi Chong Pu untuk menghindar, sebab ia tahu dirinya masih bukan tandingan Wong Hon Siang. Setelah menghindar, ia melesat pergi. Bagaimana mungkin Wong Hon Siang membiarkannya ia pun melesat mengejar Pek Yun Hui, karena kian lama kian mendekat, maka Pek Yun Hui terpaksa harus melawannya. Tiba-tiba ia membalikan badannya, lalu secepat kilat menyerang Wong Hon Siang dengan tiga jurus beruntun yakni jurus Hwi Lyong Semsek, tiga gerakan naga sakti. Serangan-serangan itu amat dasyat dan aneh, sehingga Wong Hon Siang terpaksa mengerahkan Ginkang Pet Puteng Hong, delapan langkah meloncat ke angkasa, untuk menghindari serangan-serangan itu. Kenapa engkau masih mengejar ku bentak Pek Yun Hui? Wong Hon Siang tidak menyahut, melainkan langsung menggerakkan kipasnya menyerang Pek Yun Hui itu adalah jurus Wu Watifan Yun, membalikan awan di bawah pergelangan. Karena amat membenci Pek Yun Hui, maka tangan kirinya juga ikut menyerang dengan jurus Ling Chow Atu Sing, ular sakti menyemburkan racun, Wong Hon Siang menyerang dengan sepenuh tenaga, maka betapa dasyatnya kedua serangan itu. Pek Yun Hui tahu akan kedasyatan kedua serangan itu, maka ia tidak menangkis melainkan mengerahkan Ning Goheng Mi Chong Pu untuk menghindar. Hektometer dengus Wong Hon Siang dingin ketika melihat Pek Yun Hui mengerahkan ilmu itu lagi. Laksana kilatia menyerang lagi dengan jurus Hui E. Yam Song Tian, api berkobar membakar langit. Pek Yun Hui tertawa, lalu menghindar lagi dengan ilmu Goheng Mi Chong Pu. Ketika badan Pek Yun Hui bergerak, Wong Hon Siang melancarkan sebuah pukulan ke arah Pek Yun Hui itu adalah jurus Hui Cho Apik Hong, ular terbang menembus angkasa, yakni jurus andalan Wong Hon Siang. Akan tetapi, Pek Yun Hui tetap bisa menghindar dengan ilmu Goheng Mi Chong Pu. Perlu diketahui, ilmu tersebut ciptaan Sam Im Sini bersama Tian Kye Chin Jin ratusan tahun lalu, betapa hebat dan aneh ilmu tersebut, tentunya dapat dibayangkan. Setelah menghindar, mendadak Pek Yun Hui balas menyerang dengan jurus Hi Hong Soh Kang, nelayan menyebarkan jala, pedangnya mengarah pada pergelangan tangan Wong Hon Siang. Wong Hon Siang cepat-cepat berkelit, namun ujung pedang Pek Yun Hui berhasil menggores pergelangan tangannya, ia telah malang melintang sekian tahun dalam merimba persilatan dan selama itu tidak pernah mengalami hal seperti ini. Bahkan Soe Peng Hai, yakni ketua partai Tian Leong yang memiliki ilmu Kan Go An Cih pun masih merasa kagum akan kepandainya. Akan tetapi, ia malah terjungkal dua kali di tangan Pek Yun Hui, bahkan pergelangan tangannya pun tergores, betapa gusarnya Wong Hon Siang, wajahnya langsung menghijau. Mendadak Wong Hon Siang memeluk keras, lalu laksana kilat menyerang Pek Yun Hui. Sementara Pek Yun Hui justru berdiri tertegun, karena tidak menyangka bahwa dirinya akan berhasil melukai lengan Wong Hon Siang. Ketika mendengar suara Pek Ikan itu, tersentaklah Pek Yun Hui. Begitu melihat Wong Hon Siang menyerangnya begitu nekat, tanpa banyak pikir lagi ia pun meluruskan pedangnya melesat ke arah Wong Hon Siang, tampak berkelebat sinar. Putih mengarah pada Wong Hon Siang yang sedang menyerang, ternyata Pek Yun Hui telah mengeluarkan ilmu Senin Kiam Hab, badan menyatu dengan pedang. Wong Hon Siang yang sedang menyerang itu terkejut bukan main, sebab ia pernah merasakan kedasyatan ilmu pedang itu seketika juga ia ingin mundur, tapi hawa dingin pedang itu telah mengarah padanya. Apa boleh buat Wong Hon Siang terpaksa merubah jurusnya untuk menangkis serangan Pek Yun Hui? Akan tetapi, jurusnya itu sama sekali tidak dapat membendung. Secepat kilat Wong Hon Siang menggeserkan badannya, namun pedang lawan telah menusuk bahunya. Wong Hon Siang segera meloncat mundur, bahkan segera kabur dari tempat itu. Ha ha Pek Yun Hui tertawa gembira, karena telah berhasil menusuk bahu Wong Hon Siang, dan orang itu pun kabur terbirik-birik. Setelah suara tawanya lenyap, mendadak Pek Yun Hui mendengar suara seorang gadis yang amat dikenalnya. Pek Yun Hui segera melesat ke belakang pohon, kemudian memandang ke arah suara itu seketika itu juga ia tertegun, ternyata ia melihat Ling Hang yang terus tertawa cekikikan di hadapan gadis itu berdiri dua orang yaitu Pat Pai Sin Ong Tui E Seng dan Tupai Kim Kong Tui Yit Kang yang keduanya tampak bengis. Bocah perempuan bentak Tui E Seng sambil menjulurkan tangannya mengarah lengtai hiat di kepala Ling Hang. Sudah cukup apa belum engkau tertawa? Ling Hang tetap tidak menyahut, malah masih tertawa, sehingga membuat wajah Tui E Seng menghijau saking mendungkolnya. Kalau aku mengerahkan sedikit tenaga, nyawamu pasti melayang bentaknya. Pek Yun Hui yang mengintip itu terkejut bukan main, kalau ia melesat keluar menolong gadis itu, pasti tidak keburu dan sebaliknya akan kesulitan bagi dirinya sendiri sedangkan Ling Hang menarik nafas panjang, dan memandang Tui E Seng. Cepatlah turun tangan ujarnya. Bocah perempuan Tui E Seng tertawa terkekeh-kekeh. Benarkah engkau tidak takut mati? Mungkin kakak Yun Ku telah mati, maka aku ingin segera menyusulnya Ling Hang menarik nafas panjang lagi. Apabila engkau turun tangan membunuhku, itu memang yang ku kecedaki. Kalau tidak, aku tetap akan cari mati. Pek Yun Hui tersentak ia tidak menyangka Ling Hang akan sungguh-sungguh mati demi dirinya, itu karena cinta, lantaran dirinya mengenakan pakaian lelaki, biar bagaimanapun aku harus menolongnya. Pek Yun Hui membatin namun ia pun yakin, Tui E Seng tidak akan membunuhnya, itu cuma menakuti gadis tersebut saja. Hektometer dengus Tui E Seng dingin. Kalau engkau tidak bilang cong cintu itu disimpan di mana, jangan harap engkau bisa mati. Kalau begitu, kakak Yun Ku terpaksa harus menungguku beberapa hari lagi di perjalanan alam bakau jar Ling Hang sambil menarik nafas. Walau Pek Yun Hui seorang gadis, namun mengucurkan air metu juga ketika mendengar Ling Hang mengucapkan begitu, dan hatinya amat tersentuh. Hektometer dengus Tui E Seng lagi engkau harus diberi sedikit pelajaran. Kalau tidak, engkau terlampau keras kepala. Su Tui E, cepat gantung dia ujarnya dingin. Ya, sahut Turit Kang dan selangkah demi selangkah mendekati Ling Hang, lalu menjulurkan tangannya mencengkeram urat nadi gadis itu. Ling Hang memang tidak bisa melawan, namun tangannya masih bisa bergerak, dan langsung mengayun ke arah muka Turit Kang. Plaak. Tamparan itu keras sekali, sehingga membuat pipi Turit Kang berbekas telapak tangan Ling Hang. Adu-uh jerit Turit Kang kesakitan dan tertegun, kemudian mendadak mengayunkan tangannya ke arah dada gadis itu sekuat tenaga. Kalau dada Ling Hang terpuku, tidak mati pun pasti terluka parah, dapat dibayangkan, betapa terkejutnya Pek Yun Hui yang mengintip itu. Ia harus menolongnya, namun ketika baru mau melesat keluar, di saat itu pula terdengar suara seret, menyusul suara jeritan Turit Kang seperti babi dipotong. Pek Yun Hui terbelalak dan memandang dengan penuh perhatian seketika juga wajahnya tampak berseri dan hatinya girang bukan main. Tangan kiri Turit Kang memegang lengan kanannya wajahnya pucat pias, keringatnya mengucur deras dan tampak menderita sekali. Sedangkan Tui E Seng menggenggam Toya Bambunya erat-erat, berdiri di sisi Turit Kang dengan wajah gusar, dihadapannya berdiri seorang tua dan seorang pemuda. Begitu melihat pemuda itu, Ling Hang memanfaatkan kesempatan ketika Turit Kang menjerit kesakitan, dan Tui E Seng menatap orang tua tersebut, ia langsung berlari mendekati pemuda itu. Siapa pemuda tersebut? Tidak lain adalah Siai Bun Yun yang amat dirindukan Pek Yun Hui. Ketika menyaksikan wajah Siai Bun Yun yang bersemangat itu, legalah hati Pek Yun Hui, itu pertanda racun ular yang mengidap di tubuhnya telah punah sama sekali. Rasanya ingin sekali keluar dari tempat persembunyiannya untuk menemui Siai Bun Yun, namun muncul pula suatu rencana, maka ia harus menahan diri dan terus mengintip ke arah mereka. Adik Hang Siai Bun Yun tertawa gelap, temparanmu tepat sekali mengenai pipinya, cuma sayang masih kurang keras. Kakak misan tanya Ling Hang cepat di mana kakak Yun ku? Apakah dia masih hidup? Pertanyaan tersebut membuat wajah Siai Bun Yun berubah agak kelabu, lagi pula Ling Hang tidak merasa gembira akan kemunculannya, begitu membuka mulut langsung menanyakan tentang Pek Yun Hui. Ketika melihat Siai Bun Yun diam, Ling Hang justru mengira telah terjadi sesuatu atas diri Pek Yun Hui, maka seketika juga air matanya berderai dan bibirnya bergemetar. Kakak misan. Bagaimana keadaan kakak Yun? Beritahukanlah padaku desak Ling Hang sambil menetapnya. Adik Hang, ketika aku meninggalkannya, dia tidak apa-apa, jawab Siai Bun Yun memberitahukan. Tapi hawa dan tenaga murninya masih belum puih. Kalau begitu, Ling Hang tampak cemas sekali. Adik Hang Siai Bun Yun tersenyum aku akan memberitahukan sebuah lelucon padamu. Kakak misan, aku. Ling Hang sangat mencemaskan. Keadaan Pek Yun Hui, sebaliknya Siai Bun Yun malah ingin memberitahukannya suatu lelucon, itu membuat gadis tersebut tidak habis berpikir lelucon apa. Pek Yun Hui bilang, dia adalah seorang gadis juga, Siai Bun Yun memberitahukan. Apa Ling Hang tertegun, kemudian tertawa G.I. Omong kosong. Tak mungkin dia seorang gadis. Bagaimana keadaannya? Entahlah Siai Bun Yun menggelengkan kepala, adik Hang, lebih baik engkau segera memberi hormat pada guruku. Ling Hang segera memberi hormat pada orang tua jubah kuning, lalu memanggilnya Lo Chiam Poe, setelah itu ia berkata pada Siai Bun Yun. Kakak misan, kakak Yun tinggal di mana, ajak aku ke sana menengoknya. Pek Yun Hui tertegun, karena Ling Hang ingin menemuinya, padahal tadi gadis itu mengiranya telah mati, tapi kini sudah tahu dirinya belum mati dan sama sekali tidak peraya kalau dirinya seorang gadis. Harus bagaimana menyelesaikan urusan ini? Pek Yun Hui mengernyitkan kening sambil berpikir ia yakin Siai Bun Yun pasti membawa Ling Hang keguatian kie tempat tinggalnya, maka timbulah suatu rencana dalam hatinya. Sementara Tui It Kang masih menjerit-jerit kesakitan ternyata ketika ia mengayunkan tangannya memukul dada Ling Hang, mendadak meluncur sepotong bambu kecil menghantam tangannya, seketika itu juga dua jari tangannya putus, darahnya mengucur dan merasa sakit sekali. Betapa gusarnya Tui It Sang, namun ketika melihat pendatang itu, ia pun terheran-heran ia ketua partai HW Asan yang terkemuka di rimba persilatan, kaum persilat yang tiada partai boleh dikatakan dikenalnya semua, akan tetapi, ia tidak kenal orang tua jubah kuning itu. Walau dalam keadaan gusar, Tui It Sang tidak berani bertindak sembarangan, dan ia hanya berdiri dalam sambil mendengarkan pembicaraan kedua muda-mudi itu. Berselang beberapa saat kemudian, ia memandang orang tua jubah kuning itu seraya berkata, Maaf, bolehkah aku tahu siapa engkau hektometer dengus orang tua berjubah kuning? Partai HW Asan tiada permusuhan denganmu, kenapa engkau langsung melukai tangan adik seperguruanku? Siapa engkau tanya orang tua berjubah kuning membentak? Guru Sahut Siai Bun Yun memberitahukan. Dia adalah Pat Paisin Ong Tui It Sang, ketua partai HW Asan. Orang semacam dia berderajat jadi ketua partai? Apakah kaum bulim di Tionggoan telah begitu merosot ujar orang tua berjubah kuning sambil tertawa dingin? Sungguh menghina ucapan orang tua jubah kuning itu, bahkan memandang rendah pada Tui It Sang selaku ketua partai HW Asan. Bagus Ling Hong bertepuk tangan sambil tertawa gembira, selama belasan hari ini ia terus menyimpan rasa kesalnya terhadap kedua orang itu dalam hati, kini dilampiaskannya, ucapan Ciam Pue memang tidak salah. Hei bentak Tui It Sang pada orang tua berjubah kuning, kelihatannya ia sudah tidak bisa bersabar dan menahan diri lagi, cepat beritahukan, siapa engkau? Fui orang tua berjubah kuning meludah, apakah engkau berderajat untuk mengetahui namaku? Kedudukan Tui It Sang amat tinggi dalam merimba persilatan, tapi kini justru dihina habis-habisan oleh orang tua berjubah kuning. Oleh karena itu kegusarannya Mi muncak, dan tanpa banyak pikir lagi langsung menyerangnya dengan Toya Bambu, bayangan Toya Bambu berkelebatan mengarah pada orang tua berjubah kuning, ternyata Tui It Sang mengeluarkan jurus Taisan Tuliu, air mengalir di gunung Taisan, yakni jurus andalannya. Haha orang berjubah kuning tertawa gelap, dan mendadak badannya bergerak laksana kilat menerobos bayangan-bayangan Toya Bambu itu. Terkejutlah Tui It Sang, dan secepat kilat meloncat mundur beberapa depa. Ternyata ia khawatir orang tua berjubah kuning akan menyerangnya mendadak. Akan tetapi, orang tua berjubah kuning itu tidak menyerang Tui It Sang, melainkan memandang Siye Bun Yun Seraya bertanya. Anak Yun, orang itu ketua partai HW Asan. Kelihatannya orang tua berjubah kuning itu kurang peraya, lantaran menganggap kepandayan Tui It Sang masih rendah, walau orang tua berjubah kuning itu amat meremahkannya, Tui It Sang tidak berani menyerang lagi, hanya melintangkan Toya Bambunya, sebab gerakan orang berjubah kuning itu sangat aneh. Padahal Tui It Sang juga berkepandayan tinggi kalau tidak, bagaimana mungkin ia bisa menjabat sebagai ketua partai HW Asan. Namun ketika ia melancarkan jurus Tui It Sang Tui It Sang, air mengalir di gunung Tui It Sang, yakni jurus andalannya yang amat ampuh itu, orang jubah kuning itu mampu menerobos serangannya, maka ia terkejut bukan kepalang. Tidak salah, sahut Siye Bun Yun. Dia memang ketua partai HW Asan yang amat tersohor itu. Ucapan amat tersohor itu, diucapkan Siye Bun Yun dengan nada menyindir, maka seketika juga wajah Tui It Sang memerah saking gusarnya, namun ia memang licik, tidak melampiaskan kegusarannya malah tertawa panjang. Dia masih berani tertawa, ujar orang berjubah kuning sambil tertawa dingin, semula aku mengira dia orang tak bernama. Tui It Sang sudah tak dapat mengendalikan diri lagi, sebab orang berjubah kuning itu terus-menerus menghinanya. Engkau punya kepandayan apa, sehingga berani bermulut besar ujarnya dingin. Beranikah engkau bermulut besar orang berjubah kuning balik bertanya sambil menatapnya tajam. Aku berani mohon petunjuk sahuk pet paisin ong tuwee seng. Ciam Pue Selaling Hang mendadak orang itu jahat sekali, harap Ciam Pue Jangan melepaskannya. Nona kecil orang berjubah kuning itu memandang linghang sambil tersenyum, walau jarang membunuh, namun aku bukan orang baik-baik. Memang ada baiknya aku memberi sedikit pelajaran pada orang itu. Bagus linghang tertawa gembira, dia harus diberi pelajaran, agar tidak sok. Dia cuma berani berhadapan dengan anak kecil. Mereka berdua berakap cakap seakan tidak memandang sebelah mata pada Tue E Seng, itu membuat nafas Tue E Seng memburu saking gusarnya. Engkau boleh mulai ujar Tue E Seng dingin. Orang berjubah kuning memandang toya bambu di tangan Tue E Seng, lalu manggut-manggut. Sungguh kebetuan, senjatamu berupa toya bambu, senjataku pun berupa sebatang tongkat bambu kering katanya. Tergerak hati Tue E Seng mendengar ucapan orang itu sepertinya ia pernah mendengar tentang seseorang yang menggunakan bambu kering sebagai senjata, namun ia justru lupa di saat ini. Bambu bertemu bambu memang adil ujarnya sambil tersenyum, sebab ia yakin tongkat bambu kering orang berjubah kuning itu tidak akan selihai toya bambunya. Tangan orang berjubah kuning bergerak, tahu-tahu sudah menggenggam sebalang bambu kering tapi masih berwarna hijau. Begitu melihat bambu kering itu, Tue E Seng tampak bersemangat karena toya bambunya lebih panjang dan lebih besar dari bambu kering di tangan orang berjubah kuning. Memang bambu kering di tangan orang berjubah kuning itu agak pendek dan kecil, mirip mainan anak-anak, itu yang membesarkan hati Tue E Seng. Hektometer dengus orang berjubah kuning, hati-hatilah. Tangan orang berjubah kuning bergerak, ternyata ia sudah mulai menyerang dengan jurus Kim Kong Chokyam. Kim Kong menciptakan pedang seketika juga bambu kering itu berkelebatan mengarah pada Tue E Seng. Secepat kilat Tue E Seng berkelit, dan sekaligus balas menyerang dada orang berjubah kuning mengarah pada Sien Kiyahyat. Sungguh mengherankan orang tua berjubah kuning itu cuma diam, namun ketika ujung Toya Bambu itu mendekat pada dadanya, barulah ia menggerakkan bambu keringnya menangkis Toya Bambu itu. Bambu kering kecil itu tampak tiada tenaga sama sekali, itu membuat Tue E Seng berpikir bahwa mereka berdua tiada permusuhan, dan lagi pula cuma sekedar bertanding, jadi cukup saling menyentuh dengan ujung bambu saja, tidak perlu mengadu nyawa, karena berpikir begitu, maka ia cuma ingin mematahkan bambu kering di tangan orang tua berjubah kuning itu. Segeralah digerakannya Toya Bambunya dengan jurus Hongo Atkenpoh, Bu Ion dingin ombak menderu jurus ini. Penuh mengandung tenaga, maksudnya ingin memukul patah bambu kering itu. Akan tetapi, orang tua berjubah kuning itu tetap menangkis dengan bambu keringnya sehingga Tue E Seng bergerang dalam hati, dan yakin bambu kering itu pasti patah terpukul Toya Bambunya. Playa kedua bambu itu berada. Sungguh di luar dugaan, bambu kering itu tidak patah, malah mengeluarkan tenaga lunak yang amat dasyat. Begitu merasa adanya tenaga itu, Tue E Seng menyadari adanya gelagat tidak beres, cepat-cepat ditariknya Toya Bambunya, namun terlambat. Haha orang tua berjubah kuning tertawa, lengan kanannya tampak bergerak sedikit. Tue E Seng merasa tenaga lunak itu bertambah dasyat menerjang ke arahnya, maka agar tidak diterjang tenaga itu, ia mengangkat Toya Bambunya dan sekaligus menggeserkan badannya. Justru pada waktu bersamaan, ujung bambu kering itu mengarah pada dadanya, itu membuat Tue E Seng terkejut bukan main, maka demi menyelamatkan diri dari serangan tersebut ia terpaksa menggunakan senjata rahasianya, dan seketika juga ia mengayunkan tangan kirinya. Tampak tiga buah senjata rahasia meluncur ke arah orang tua berjubah kuning, akan tetapi, terdengarlah suara plak. Plak. Plak ternyata tiga buah senjata rahasia itu telah terpukul oleh bambu kering, dan terpental laksana kilat berbalik mengarah pada Tue E Seng. Betapa terkejutnya Tue E Seng, sebab bisa jadi senjata makan Tuan. Tue E Seng langsung meloncat pergi menghindari senjata rahasianya sendiri. Namun sungguh di luar dugaan, orang tua berjubah kuning itu pun bergerak, sungguh aneh, cepat dan lincah gerakan itu, sebelum Tue E Seng menaruh kakinya di bawah, ujung. Bambu kering itu telah mendahulunya menotok noh huyat di ubun-ubunnya itu adalah jalan darah yang amat penting, kalau tertotok Tue E Seng pasti akan mengalami gegar otak. Maka dapat dibayangkan, betapa terperanjatnya Tue E Seng. Secepat kilat ia mengayunkan toya bambunya ke atas untuk menangkis bambu kering itu, dengan menggunakan jurus Hui Hang Soh Liu, angin puyuh menyapu pohon. Akan tetapi, toya bambu Tue E Seng justru menangkis tempat kosong, ternyata orang tua berjubah kuning tadi cuma mengeluarkan jurus tipuan, dan ketika Tue E Seng menggerakkan toya bambunya menangkis, bambu kering itu pun bergerak cepat menotok siow yao huyat. Seketika juga Tue E Seng merasa siow yao huyatnya tergetar, dan terus-menerus tertawa geak. Setelah berhasil menotok jalan darah itu, orang tua berjubah kuning tidak menyerang lagi, melainkan meloncat mundur. Sedangkan Tue E Seng terus tertawa dengan wajah kehijau-hijauan, dan keringatnya terus mengucur di keningnya. Aku telah menotok siow yao huyatmu ujar orang tua berjubah kuning dingin, engkau akan terus tertawa, satu jam kemudian baru bisa berhenti. Asal engkau mau merawat diri selama beberapa hari, tentunya tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau engkau masih bertempur dengan orang lain, berarti engkau cari celaka. Ketika melihat kakak seperguruan di pecundang orang tua berjubah kuning, Tue E Seng ingin menyerangnya, tapi Tue E Seng segera memberi isyarat padanya agar dia membawanya pergi dari tempat itu. Tue E Seng langsung melesat ke arah Tue E Seng, lalu memapahnya dan langsung membawanya pergi. Hai hai Ling Hong tertawa gembira, Bagus! Bagus! Biar dia tertawa terus sampai mampus. Siapa suruh dia begitu jahat? Orang tua berjubah kuning selalu serius, tapi ketika mendengar suara tawa dan ucapan Ling Hong, ia pun ikut tersenyum. Nona kecil. Orang itu berkepandaian tinggi, lain kali kalau bertemu dengannya, engkau harus berhati-hati pesan orang tua berjubah kuning. Ciam Pue E mendadak Ling Hong mengucurkan air maya, dia pembunuh ayahku, kalau aku tidak bisa milawannya, bagaimana mungkin menuntut bal ais dendam mayahku? Ciam Pue E, bolehkah aku jadi muridmu? Setelah berkata demikian, Ling Hong menjatuhkan diri berlutut di hadapan orang tua berjubah kuning itu. Namun orang tua berjubah kuning itu mengibaskan lengan bajunya, dan seketika juga Ling Hong terangkat bangun. Aku tidak gampang menerima murid, engkau berbakat dan bertulang bagus, tidak sulit berguru pada orang yang berkepandaian tinggi, ujarnya. Engkau tidak perlu bermohon padaku. Ciam Pue E. Ling Hong masih ingin bermohon, namun, Siye Bun Yun cepat-cepat berkata, Adik Hong, guruku telah menolak, maka engkau tidak perlu bermohon lagi. Karena Siye Bun Yun mengatakan begitu, berarti yang tua berjubah kuning itu bersilat aneh, perumah ia bermohon lagi, maka ia pun diam. Tak terduga sama sekali, mendadak aku memasuki Tionggoan, justru malah menyelamatkan nyawamu, ujar orang tua berjubah kuning pada Siye Bun Yun. Sekarang aku mau pulang, sesudah beres urusanmu di Tionggoan, lebih. Baik engkau kembali ke pulau saja jangan terus di Tionggoan, itu akan menimbulkan banyak urusan. Setelah berkata demikian, orang tua berjubah kuning melesat pergi, dan dalam waktu sekejap sudah lenyap dari pandangan Ling Hong. Kakak misan gadis itu kagum dan tertegun gurumu berkepandaian begitu tinggi, tapi justru tidak mau menerimaku sebagai muridnya, sedangkan kini aku sudah tidak punya famili. Berkata sampai di sini, air mata Ling Hong meleleh iagi. Siye Bun Yun menarik nafas panjang, lalu mendekatinya dan sekaligus membelai-belai rambutnya. Adik Hong, guru sudah bilang tadi, kelak engkau akan bertemu guru yang berkepandaian tinggi, tenanglah ujar Siye Bun Yun lembut. Ya, Ling Hong mengangguk Ohya, kakak misan, cepatlah temani aku pergi ke Kuat Chong San. Baik, Siye Bun Yun tidak menolak, namun ia sangat berduka dalam hati, sebab Ling Hong cuma memikirkan Pek Yun Hui, sama sekali tidak memikirkannya, walau demikian, ia tetap bersikap sewajar mungkin. Bab ke-35 Makam Palsu menimbulkan masalah lain dalam perjalanan menuju gunung Kuat Chong San, Siye Bun Yun terus membungkam dengan wajah murung, ia amat mencintai Ling Hong, tapi adik misannya ini justru mencintai Pek Yun Hui, justru mereka berdua masih tidak peraya, sebetulnya Pek Yun Hui seorang gadis. Kakak misan Ling Hong meliriknya, apakah engkau sangat membenciku dalam hati? Tidak, Siye Bun Yun menggelengkan kepala, aku sama sekali tidak membencimu, sungguh. Kakak misan Ling Hong menarik nafas panjang, aku tahu engkau selama ini sangat merindukanku, tapi aku justru rindu pada kakak Yun, tentunya engkau mengertikan. Siye Bun Yun segera memandang ke tempat lain, sepasang matanya telah basah, kemudian sahutnya agak terisak. Adik Hong, jangan kau ungkit masalah itu lagi. Asal engkau bisa hidup bahagia bersama Pek Yun Hui selamanya, aku pun merasa gembira sekali. Kakak misan Ling Hong tersenyum, engkau baik sekali. Ling Hong mencetuskan dengan setulus hati. Siye Bun Yun pun tahu, maka ia manggut-manggut dan merasa dirinya tidak punya jodoh dengan adik misannya ini, kemudian ia menyekai rematanya yang leleh tanpa terasa itu seraya berkata, adik Hong, kita adalah saudara misan, boleh dikatakan seperti saudara kandung. Tanda petik. Betul Ling Hong mengangguk oh ya. Kakak misan, aku punya suatu permintaan, mohon engkau sudi mengabulkannya. Apa permintaanmu? Beritahukanlah Siye Bun Yun tersenyum. Kakak misan, aku mohon agar engkau jangan membenci kakak Yun. Ujar Ling Hong memberitahukan permintaannya. Siye Bun Yun tertegun beberapa saat lamanya, setelah itu barulah menyahut dengan suara rendah. Adik Hong, asal Pek Yun Hui baik terhadapmu, aku pasti tidak akan membencinya, Siye Bun Yun berhenti berkata. Berselang sesaat barulah melanjutkan asal usul orang itu tidak jelas, lagi pula kelihatannya sedang mencari. Kesempatan untuk menghindarimu. Tanda petik. Engkau salah, kakak misan sahut Ling Hong cepat menurutku, kakak Yun bukanlah orang yang tak berperasaan. Alangkah baiknya kalau pandanganku salah, tapi asal dia berlaku sedikit tidak baik terhadapmu, aku pun tidak gampang melepaskannya. Adik misan, dia bilang dirinya adalah seorang gadis, bukankah itu lucu sekali? Memang lucu, Ling Hong tertawa, dia cuma beranda dengan kakak misan, apakah engkau menganggap serius? Siye Bun Yun berpikir sejenak, kemudian tertawa geli, dan yakin pek Yun Hui cuma beranda. Kini mereka telah memasuki kawasan gunung kuat Chongsan ketika mendekati gua Tian Kie, tempat tinggal pek Yun Hui, Siye Bun Yun menghentikan langkahnya. Adik Yun, dia tinggal di dalam gua itu. Aku, aku tidak mau ke sana. Setelah mengetahui pek Yun Hui tinggal di dalam gua itu, Ling Hong pun bersorak girang dalam hati, apa yang diucapkan Siye Bun Yun barusan, ia sama sekali tidak memperhatikannya. NG sahutnya dan langsung melesat ke arah gua tersebut menyaksikan itu, Siye Bun Yun berduka dalam hati lagi dan berdiri termangu-mangu di situ, berselang beberapa saat kemudian, ketika ia baru mau meninggalkan tempat itu, mendadak ia mendengar suara jeritan Ling Hong yang sangat memilukan hati. Duuk suara seakan orang jatuh mendadak. Adik Hong? Adik Hong seru Siye Bun Yun tertegun. Kenapa engkau? Siye Bun Yun segera melesat ke tempat itu, baru sah Ling Hong menjerit, itu pertanda gadis tersebut telah mengalami. Sesuatu, maka betapa cemasnya Siye Bun Yun, walau Ling Hong tidak mencintainya, ia tetap mencintainya dengan sepenuh jiwa raganya. Setelah sampai di tempat itu, Siye Bun Yun melihat Ling Hong menggeletak di hadapan sebuah makam gadis itu tidak bergerak sama sekali, ternyata telah pingsan. Siye Bun Yun segera mengangkat Ling Hong ia sama sekali tidak membaca tulisan yang ada di batu nisan, sebab ia amat mengkhawatirkan Ling Hong yang wajahnya telah pucat pias, cepat-cepat Siye Bun Yun mengurut beberapa jalan darahnya, tak lama gadis itu mulai siuman, dan sekaligus mengeluarkan suara keluhan. Ah 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 ah! Tanda petik! Adik Hong, siapa yang melancarkan serangan gelap terhadap mutanya Siye Bun Yun cepat? Begitu siuman, air mata Ling Hong meleleh dan sekujur badannya bergemetar. Adik Hong, beritahukanlah. Siapa yang memukul mutanya Siye Bun Yun dan merasa sakit menyaksikan Ling Hong? Kakak Yun. Kakak Yun, dia, dia. Sahut Ling Hong. Sambil menangis sedih. Dia Siye Bun Yun terkejut, dia apakan dirimu? Ling Hong terus menangis sedih, kemudian dengan tangan bergemetar ia menunjuk makam itu seraya berkata dengan air matu berderai-derai. Kakak Yun, dia-dia sudah mati. Apa Siye Bun Yun tertegun? Itu bagaimana mungkin lihatlah sendiri Ling Hong menunjuk nisan tersebut. Suaranya telah berubah serak lantaran terlalu menahan rasa. Sedihnya. Siye Bun Yun menoleh memandang nisan makam itu, seketika juga ia terbelalak ternyata nisan itu bertulisan demikian. Makam Pek Yun Hui. Sesudah membaca tulisan itu, Siye Bun Yun tertegun entah berapa saat lamanya, kemudian menarik nafas raya bergumam. Heran, ketika membawaku kemari, dia tampak semakin sehat bagaimana mungkin bisa mati mendadak? Demi engkau Ling Hong menatap Siye Bun Yun. Itu gara-gara demi engkau, akhirnya dia pula yang mati. Siye Bun Yun termangu-mangu. Kematian Pek Yun Hui juga membuat duka hatinya, kini ucapan Ling Hong itu, bagaikan sebuah pisau menusuk ke dalam hatinya. Hahaha mendadak Siye Bun Yun tertawa seperti orang gila, tidak salah. Memang demi diriku, kalau bukan karena demi menyelamatkan diriku, bagaimana mungkin dia akan mati? Aku, akulah penyebab kematiannya. Setelah menyaksikan makam dan tulisan yang ada di nisan tersebut, Ling Hong dan Siye Bun Yun menganggap Pek Yun Hui telah mati. Padahal sesungguhnya, di saat itu Pek Yun Hui justru bersembunyi di sebuah gua lain yang tak jauh dari situ. Di depan gua itu ditumbuhi rumputan liar, sehingga Siye Bun Yun dan Ling Hong tidak melihat gua tersebut. Ketika menyaksikan keadaan mereka berdua, sedihlah hati Pek Yun Hui dan rasanya ingin sekali keluar menemui mereka, namun ia tahu, apabila ia keluar menemui mereka, urusannya dengan Ling Hong pasti tidak akan beres. Oleh karena itu, Pek Yun Hui mengerahkan hatinya untuk tetap bersembunyi di dalam gua itu. Sementara Ling Hong terus memandang Siye Bun Yun, lalu mendadak melompat bangun seraya berseru-seru. Kaka Yun! Kaka Yun, tunggulah aku! Aku akan menyusulmu! Tanda petik! Tiba-tiba Ling Hong menubruk batu nisan itu. Pek Yun Hui sama sekali tidak menyangka Ling Hong akan berbuat senekat itu, padahal sebelumnya, Ling Hong sering mengatakan, apabila Pek Yun Hui mati, ia pun tidak akan hidup lagi. Pek Yun Hui mengira itu cuma omongan di mulut saja, tidak taunya Ling Hong sungguh-sungguh melakukannya. Saat ini kalau Pek Yun Hui melesat keluar, tetap juga tidak keburu menolong gadis tersebut. Sedangkan Siye Bun Yun, sejak kecil sudah bersama Ling Hong, maka ia tahu jelas gerak-gerik maupun tingkah lakunya. Ketika Ling Hong memandang batu nisan itu, hatinya sudah tersentak dan di saat Ling Hong menggerakkan badannya, ia pun langsung berseru. Jangan, adik Hong. Akan tetapi, Ling Hong sudah meloncat ke arah batu nisan itu, Siye Bun Yun cepat-cepat menyambarnya, tapi cuma berhasil menyambar ujung bajunya. Set! Ujung baju Ling Hong tersobek. Terkejutlah Siye Bun Yun, kemudian laksana kilat melesat ke batu nisan itu mendahului Ling Hong, ia melesat dengan mengerahkan ginkangnya, begitu sepasang kakinya menginjak tanah, badan Ling Hong sudah sampai di situ. Kalau kepala Ling Hong terbentur batu nisan itu, Nisa Ayah Gadis itu akan mati seketika, namun saat ini Siye Bun Yun sudah berdiri di situ, maka kepala Ling Hong cuma menubruk dadanya. Duuk dada Siye Bun Yun terbentur kepala Ling Hong, sehingga tergetar keras, tak lama mulutnya mengalir darah segar. Setelah menubruk dada Siye Bun Yun, Ling Hong berdiri sambil memandangnya sambil berkata, Kenapa engkau berbuat demikian? Adik Hong Siye Bun Yun tersenyum getir engkau tidak boleh mati. Pek Yun Hui yang bersembunyi di dalam gua tampak berduka sekali, apalagi ketika melihat Siye Bun Yun terluka dalam. Kakak Nisa Ling Hong terisak-isak. Aku sudah bilang, kalau tiada kakak Yun, aku pun tidak bisa hidup lagi. Siye Bun Yun menarik nafas panjang, matanya menatap Ling Hong dalam-dalam seraya berkata, Adik Hong, demdam ayahmu belum terbalas, bagaimana mungkin engkau mati? Engkau mati karena cinta, sehingga tidak membalas dendam ayahmu, bukankah akan ditertawakan orang? Kakak Nisan, engkau telah salah omong, kok aku salah omong? Kepandaianku masih rendah, maka kalau mau balas dendam haruslah belajar ilmu silat lagi. Namun kakak Yun sudah mati, jadi bagaimana mungkin aku bisa belajar ilmu silat tingkat tinggi? Kakak Nisan, aku sungguh tidak mau hidup lagi. Ah ah ah! Siye Bun Yun menarik nafas panjang, Adik Hong, engkau pun pernah menasihatiku agar tidak berdukakan? Ya, Ling Hong mengangguk. Adik Hong, aku seperti dirimu kehilangan kekasih, tapi aku masih tetap hidup, kenapa engkau tidak? Kakak Nisan, kakak Yun telah mati. Ling Hong tampak, sempoyongan mau jatuh. Siye Bun Yun segera menahannya agar tidak jatuh, tapi ia sendiri telah terluka dalam, maka tidak kuat menahannya, dan akhirnya mereka jatuh bersama. Adik Hong ujar Siye Bun Yun sambil menggenggam tangannya. Biar bagaimanapun engkau tidak boleh mati. Ling Hong tak menyahut, hanya menangis sedih dengan air mati berderai-derai, air mati Siye Bun Yun pun sudah meleleh. Begitu pula Pek Yun Hui yang bersembunyi di dalam gua, ia terisak-isak sedih. Entah berapa lama kemudian, hari pun sudah mulai geiap, Ling Hong tetap duduk di samping batu nisan itu, sedangkan Siye Bun Yun berdiri tak bergerak di samping Ling Hong. Di bawah sinar rembulan, Pek Yun Hui melihat mereka berdua diam saja, ia yakin Siye Bun Yun berhasil memujuk Ling Hong, agar tidak membunuh diri. Mulai sekarang hati Ling Hong akan terus berdua, tapi Pek Yun Hui peraya, lama-kelamaan hati Ling Hong yang berdua itu pasti akan terobati oleh cinta kasih Siye Bun Yun yang teramat dalam milu. Memang agak tak berperasaan Pek Yun Hui membuat makam palsu itu, tapi tiada care lain untuk menyelesaikan urusan tersebut, lalu bagaimana dengan dirinya sendiri? Perlahan-lahan Pek Yun Hui meninggalkan gua itu, kemudian memasuki gua Tian Kie Ia menyalin pakaiannya dengan pakaian hitam, dan kepalanya pun ditutupi dengan kain hitam pula, sehingga dirinya mirip seorang ninja. Diambilnya beberapa butir obat, dan sekaligus menjinjing sebuah keranjang yang berisi makanan menuju makam palsu itu. Karena masih tereka merasa duka, maka Siye Bun Yun dan Ling Hong tidak mengetahui kehadiran Pek Yun Hui. Setelah dekat, barulah mereka berdua terperanjat sambil menoleh. Melihat sosok bayangan hitam itu, Siye Bun Yun langsung membentak. Siapa? Setelah mendekati kedua orang itu, hati Pek Yun Hui menjadi kacau balau, ingin rasanya ia memeluk Siye Bun Yun dan menangis sepuas-puasnya. Akan tetapi, ia tidak berbuat begitu, melainkan menahan dukanya dalam hati, ia menaruh keranjang itu ke bawah, lalu memberi isyarat dengan tangan seakan dirinya bisu. Akaha. Akaha. Melihat orang itu tidak berniat jahat, Siye Bun Yun merasa lega. Apakah engkau orang dari Guatian Kie tanyanya? Pek Yun Hui diam saja seakan tidak mendengar pertanyaan Siye Bun Yun. Bagaimana kakak Yun mati tanya Ling Hong? Pek Yun Hui tetap diam ia mengeluarkan obat yang dibawanya, dan diserahkannya pada Siye Bun Yun. Adik Hang ujar Siye Bun Yun pada Ling Hong, perumah engkau bertanya padanya, dia orang gagu dan tui'i, tidak mendengar pertanyaan kita. Aku harus bertanya padanya, tandas Ling Hong, gadis itu mengambil sebatang ranting, kemudian menulis di tanah, kenapa kakak Yun bisa mati. Pek Yun Hui menggeenggelengkan kepala, sedangkan Ling Hong menarik nafas panjang sambil membuang ranting itu. Siye Bun Yun membagi obat itu pada Ling Hong, tapi gadis itu tidak mau meminumnya, Siye Bun Yun terus membujuknya, akhirnya Ling Hong mau juga meminum obat itu, itu adalah obat buatan naai pengi yang sangat manjur setelah minum obat itu, tak lama mereka berdua pun tampak bersemangat dan segan. Pek Yun Hui berdiri termangu-mangu sambil memandang mereka, berselang sesaat barulah ia meninggalkan mereka, tiba-tiba Ling Hong mengerutkan kening, ternyata ia merasa kenal orang berpakaian hitam itu. Kakak Yun serunya. Pek Yun Hui tersentak dan nyaris menghentikan langkahnya, namun ia mengeraskan hatinya, dan terus melangkah. Ah 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 ah! Kelu Ling Hong, kakak Yun telah mati, biar aku memanggilnya, tidak mungkin dia akan menyaut. Adik Hang ujar Siye Bun Yun cepat, engkau sudah tahu dia tidak akan menyahut, kenapa barusan engkau masih memanggilnya? Orang berpakaian hitam itu, Ling Hong menarik nafas panjang, bentuk badannya mirip kakak Yun, maka aku memanggilnya. Setelah mendengar itu, Siye Bun Yun diam sambil berpikir kerasia masih ingat, ketika Pek Yun Hui membawanya ke gunung Kuat Chongsan, kesehatan Pek Yun Hui pun mulai pulih. Seandainya dia amat berduka lantaran kehilangan jejak Siye Bun Yun, tidak mungkin akan membuatnya mati secara mendadak apabila dia bunuh diri, tentunya meninggalkan pesan, tetapi kematiannya. Siye Bun Yun menengok makam itu, sama sekali tidak bisa menemukan sebab-musabab kematian Pek Yun Hui. Adik Hang ujarnya kemudian, hari sudah malam, mari kita ke dalam Guatian Kiai saja. Ya, Ling Hang mengangguk kakak Nisan, engkau tadi mengatakan bahwa dendam mayahku belum terbalas kalau kelak aku sudah berhasil membalas dendam mayahku, engkau jangan mencegahku lagi ya. Kita bicarakan saja kelak, sahut Siye Bun Yun. Aku sudah mengambil keputusan itu, maka sampai waktu itu engkau jangan menasihatiku lagi tegas Ling Hang. Siye Bun Yun diam, mereka berdua lalu menuju Guatian Kiai, sementara Pek Yun Hui tetap berpakaian hitam dan kepalanya pun tetap ditutup dengan kain hitam, ia menyambut mereka dengan tingkah seperti orang gagu dan tuli. Akan tetapi, Siye Bun Yun terus memperhatikannya. Pek Yun Hui adalah gadis yang sangat cerdas, ia tahu kalau Siye Bun Yun sudah mulai beruriga terhadap dirinya, maka ia lalu bergerak gerik seperti orang tolol puya. Betapa dukanya hati Pek Yun Hui, namun tetap ingin mencurahkan isi hatinya kepada orang yang amat dicintainya. Berselang beberapa saat kemudian, Pek Yun Hui meninggalkan Guatian Kiai. Tak lama Siye Bun Yun pun keluar, itu setelah Ling Hang tidur ternyata ia menuju ke makam Pek Yun Hui. Siye Bun Yun berdiri termangu-mangu di depan makam itu, rupanya memikirkan penyebab kematian Pek Yun Hui. Tiba-tiba terdengarlah suara hlaan nafas ringan di tempat yang tak jauh dari situ, walau sangat ringan, namun Siye Bun Yun mendengar dengan jelas dan merinding seketika, ia yakin itu adalah suara hlaan nafas Pek Yun Hui. Otomatis membuat otak Siye Bun Yun terus berputar akhirnya ia yakin Pek Yun Hui tidak mati. Dengan adanya keyakinan itu, timbul pula rasa bencinya terhadap Pek Yun Hui, karena ia menganggap Pek Yun Hui mempermainkan Ling Hang, ia ingin membentak, tapi kemudian dibatalkannya. Berendap-endap ia menuju tempat suara hlaan nafas itu, dan setelah menikung ia melihat sosok bayangan hitam berdiri di situ. Orang itu sedang memandang rembu Ian, punggungnya menghadap Siye Bun Yun dan masih mengeluarkan suara hlaan nafas. Sepasang mati Siye Bun Yun membarah, pertanda kegusarannya telah memuncak. Ia langsung melesat ke arah Pek Yun Hui sambil membentak keras. Saudara kecil, bagus sekali perbuatanmu. Betapa terkejutnya Pek Yun Hui, ia sama sekali tidak menyangka Siye Bun Yun akan muncul di tempat ini, sehingga membuatnya tertegun. Sedangkan Siye Bun Yun mendekatinya selangkah demi selangkah wajah kehijauan-hijauan dan menatap Pek Yun Hui dengan metu berapi-api. Bagus ujar Siye Bun Yun sambil berhenti, bagus sekali perbuatanmu. Pek Yun Hui menyesal dalam hati, kenapa ia tidak mau cepat-cepat meninggalkan Gua Tian Kie, sebaliknya malah berdiri di tempat itu sambil menghela nafas panjang, akhirnya Siye Bun Yun memunculkan diri di situ. Ketika menyaksikan sikap Siye Bun Yun yang begitu emosi, tanpa sadar ia mengucurkan air mata. Padahal sesungguhnya ia bermaksud baik, kalau Ling Hang menganggapnya telah mati, otomatis cinta kasihnya akan dialihkan pada Siye Bun Yun. Akan tetapi justru di luar dugaannya makam palsu itu akan menimbulkan kejadian lain. Engkau masih merasa malu sehingga mengucurkan air mata bentak Siye Bun Yun tertawa dingin. Engkau tahu aku merasa malu tanya Pek Yun Hui tenang. Hektometer dengu Siye Bun Yun dingin. Engkau membuat makam palsu, itu menyebabkan adik Hang Nyaris membunuh diri. Kini dia sangat berduka karena mengira engkau telah mati. Engkau, engkau sungguh bukan manusia. Siye Bun Yun terus mencacinya, sedangkan air mata Pek Yun Hui terus mengucur. Fui Siye Bun Yun meludahi Pek Yun Hui. Aku memang telah salah memandang dirimu, bahkan menganggapmu sebagai teman baik. Saudara Bun Yun. Suara Pek Yun Hui terisak-isak dan mundur selangkah pula, engkau, engkau. Tanda petik. Siapa yang menyuruhmu memanggilku saudara? Engkau adalah binatang Siye Bun Yun menudingnya dengan tangan bergemetar. Wah, Pek Yun Hui menangis keras, lalu melesat. Pergi. Hati Pek Yun Hui berduka sekali, bahkan merasa sakit karena dirinya telah diludahi Siye Bun Yun yang amat dicintainya itu. Karena itu, ia terus berlari dan berlari meninggalkan tempat itu sejauh mungkin. Walau ia sudah berlari pergi, semua cacian Siye Bun Yun masih mengyang di dalam telinganya. Akhirnya ia menutup telinganya sambil berlari dan menangis terseduh-seduh. Ketika Pek Yun Hui melesat pergi, Siye Bun Yun justru berdiri termangu-mangu di tempat itu. Setelah itu, di saat ia baru mau mengejar Pek Yun Hui, mendadak ia mendengar suara linghang di belakangnya. Kakak Misan. Barusan engkau bicara dengan siapa? Siye Bun Yun segera membalikan badannya, ia melihat linghang sedang berjalan mendekatinya, seketika juga kacau hatinya, ia tidak tahu harus berterus terang pada linghang atau harus merahasiakan itu. Kalau ia merahasiakan tentang itu, walau hati linghang berduka, tapi masih tetap menyimpan kenangan manis. Ketika Siye Bun Yun tidak tahu harus mengambil keputusan apa, linghang sudah berdiri di sisinya, wajahnya menengadah memandang rembulan yang remang-remang. Kakak Misan, aku tadi seperti mendengar engkau bicara dengan seseorang, siapa orang itu tanya linghang. Siye Bun Yun bukanlah pemuda yang pandai berbohong, karena itu ia jadi tertegun ditanya demikian oleh linghang. Seseorang, sesaat kemudian, mendadak ia menggenggam tangan linghang rat-rat seraya berkata, Adik Hang, kalau aku beritahukan engkau, engkau jangan berduka ya. Kakak Misan Ling Hang tersenyum sedih dan matanya bersimbah air. Apalagi yang dapat membuat hatiku duka. Adik Hang, aku tadi berbicara dengan... Pek Yun Hui, Siye Bun Yun memberitahukan. Apa linghang terbelalak? Aku tadi berbicara dengan Pek Yun Hui, ujar Siye Bun Yun mengulanginya. Kakak Misan, air muka linghang berubah, apakah itu adalah harwahnya? Bukan, Siye Bun Yun menggelengkan kepala, adik Hang, dia, dia sesungguhnya tidak mati. Kakak Misan jangan membohongiku air mata linghang mulai meleleh. Orang yang membohongi dirimu itu adalah dia sahut Siye Bun Yun dengan suara mengguntur. Dia ingin menghindarimu maka membuat sebuah makam palsu, agar engkau tidak memikirkannya lagi. Setelah mendengar itu, sekujur badan linghang bergemetar, kemudian mengibaskan tangannya agar tidak digenggam. Siye Bun Yun ia mundur beberapa langkah dengan wajah pucat pias, dan bibirnya terus bergemetar. Dia, dia kemana sekarang tanyanya? Aku mencaci makinya, maka ia merasa malu dan langsung pergi, sahut Siye Bun Yun. Kakak Misan, katakan padaku, dia pergi kemana ujar linghang mendesak. Adik Hang, Siye Bun Yun menarik nafas panjang sambil. Menunjuk ke depan, dia lari ke arah sana. Begitu mendengar jawaban itu, linghang langsung melesat ke sana. Siye Bun Yun terkejut lalu berteriak. Adik Hang, engkau mau kemana aku mau bertanya padanya, sahut linghang. Siye Bun Yun menyesal sekali karena berterus terang ia tahu hati linghang bertambah berduka mengetahui hal itu. Kini ia pergi menyusul Pak Yun Hui, bertemu Pak Yun Hui atau tidak, pasti akan terjadi sesuatu atas dirinya. Oleh karena itu, Siye Bun Yun segera melesat pergi mengikuti linghang. Mereka berdua terus berlari, dan kira-kira setengah jam kemudian, keduanya sudah sampai di sebuah puncak gunung. Mereka tidak lagi bisa melanjutkan perjalanan, karena di hadapan mereka menganga lebar sebuah jurang. Siye Bun Yun baru mau berteriak menyuruh linghang berhenti, gadis itu justru telah berhenti di tepi jurang tersebut. Di saat itu, Siye Bun Yun melihat Pak Yun Hui duduk dan sedang menangis sedih di atas sebuah pohon di pinggir jurang itu. Kakak Yun. Kakak Yun panggil linghang lembut. Akan tetapi, Pak Yun Hui tampak seakan tidak mendengar, dan masih terus menangis sedih. Kakak Yun. Aku sudah datang, engkau tidak dengar. Suara linghang bertambah lembut. Adik hang sudah datang bentak Siye Bun Yun. Engkau masih berpura-pura dan macam-macam. Pak Yun Hui meloncat turun dari pohon itu, lalu berdiri di pinggir jurang sambil memandang mereka berdua. Kenapa kalian masih kemari mencari kutanya Pak Yun Hui dengan air matu berderai? Kakak Yun, linghang tertegun. Jangan panggil aku kakak Yun lagi potong Pak Yun Hui cepat aku orang rendah, tidak pantas saling menyebut saudara dengan kalian sebetulnya kalian berdua merupakan pasangan yang serasi. Sudahlah, kalian jangan mendekatiku lagi, anggaplah aku sudah mati. Linghang termundur beberapa langkah sambil memandang Pak Yun Hui dengan metu, terbelalak, kemudian ujarnya dengan suara rendah. Kakak Yun. Aku, aku cuma mencintaimu. Tanda petik. Aku justru tidak bisa menerima cintamu sahut Pak Yun Hui. Kenapa kalian tidak memperai ayahku? Pak Yun Hui. Tutup mulutmu bentak Siye Bun Yun mendadak sambil mendekatinya. Engkau adalah orang yang paling bodoh di kolong langit Pak Yun Hui menudinya. Tidak salah sahut Siye Bun Yun. Engkau adalah binatang, tapi aku masih menganggapmu sebagai teman baikku, aku memang bodoh sekali. Usai berkata begitu, tiba-tiba Siye Bun Yun menyerangnya dengan sebuah pukulan. Pak Yun Hui melihat pujaan hatinya menyerangnya dengan tidak berperasaan sekali, seketika juga hatinya terasa remuk. Maka ia tidak mau mengelak pukulan itu. Duuk dada Pak Yun Hui terpukul membuat badannya agak sempoyongan. Ayo! Pukul lagi teriak Pak Yun Hui. Pukul aku sampai mati, agar kegusaranmu terlampiaskan. Siye Bun Yun maju selangkah, lalu memukul Pak Yun Hui lagi dengan jurus coklang tautian, ombak meneru ke langit. Sedangkan Pak Yun Hui tetap berdiri dengan tangan di bawah, sama sekali tidak berniat menangkis maupun mengelak pukulan itu. Ketika pukulan itu hampir mengenai tubuh Pak Yun Hui, tiba-tiba Siye Bun Yun menarik kembali pukulannya seraya membentak. Kenapa engkau tidak mau menangkis pukulanku? Ha ha Pek Yun Hui tertawa, kenapa aku harus menangkis? Plak, Plak Siye Bun Yun menamparnya dan menghardik menamparmu pun telah mengotori tanganku. Pek Yun Hui adalah lantai kongcu, putri kaisar yang diagungkan, sejak kecil ia amat dihormati siapapun, dan tiada seorang pun berani bicara keras dengan dirinya, apalagi mencacinya. Namun kini, dirinya justru dicaci maki habis-habisan oleh pujaan hatinya, bahkan ditamparnya pula, maka dapat dibayangkan, betapa terpukulnya batin Pek Yun Hui, wajahnya pucat pias, Ia mundur beberapa langkah seraya berkata, bagus, tidak salah engkau memukul dan menamparku pula. Ha ha, ha ha ha, Pek Yun Hui tertawa gelap dengan air mati berderai-derai. Tertegulah Siye Bun Yun menyaksikan sikap Pek Yun Hui sedangkan gadis itu memang sudah mengambil keputusan untuk menyudahi urusan tersebut. Memang tidak salah ujarnya kemudian dengan tegas, aku tidak mencintai Ling Hong, apakah itu tidak boleh? Kakak Yun. Wajah Ling Hong langsung berubah. Kalian tidak perlu mencariku lagi, sampai di sini kita. Berpisah lanjut Pek Yun Hui, ha ha. Bukankah baik sekali? Pek Yun Hui tertawa gelap, lalu mendadak melesat pergi. Ling Hong ingin mengejarnya, tapi malah jatuh duduk, namun Siye Bun Yun segera memapahnya bangun. Adik Hong, dia begitu macam, kenapa engkau masih ingin mengejarnya? Siye Bun Yun menggeleng-gelengkan kepala. Wajah Ling Hong pucat pias, bibirnya bergemetar tak mampu mengeluarkan suara sedikitpun dan sepasang matanya telah berubah redup. Siye Bun Yun terkejut bukan main. Cepat-cepat ia memeriksa nadinya, ternyata denyut nadinya tidak teratur sama sekali. Kalau terus begitu, Ling Hong pasti akan mati mendadak. Adik Hong Siye Bun Yun amat cemas, gugup dan panik, jangan begini, ingatlah masih ada dendam mayahmu yang belum terbalas. Wajah Ling Hong yang pucat pias itu berubah merah padam, kemudian berubah ke hijau-hijauan dan badannya mulai menggigil seperti kedinginan. Siye Bun Yun segera memegang lengtai hiyat di tubuh Ling Hong, lalu mengerahkan lewekangnya, agar keadaan gadis itu bisa kembali normal. Akan tetapi, wajah Ling Hong yang kehijau-hijauan itu berubah merah padam lagi. Siye Bun Yun tahu, apabila wajah Ling Hong yang merah padam itu berubah pucat pias, maka nyawa gadis itu sulit tertolong lagi. Betapa cemasnya Siye Bun Yun, ia terus mengerahkan lewekangnya untuk melindungi diri Ling Hong. Kemudian mendadak ia mendongakan kepalanya memandang ke atas sambil berteriak-teriak. Pek, Yun Hui. Pek, Yun Hui. Kalau Ling Hong terjadi sesuatu, itu berarti kita telah terikat oleh suatu dendam yang amat dalam. Kakak. Kakak misan sekujur badan Ling Hong bergemetaran, engkau, engkau jangan-jangan menyusahkannya. Krek. Krek Siye Bun Yun berkertak gigi, engkau sedemikian mencintainya, sebaliknya dia malah tidak punya perasaan terhadapmu engkau, engkau masih membelanya? Dia, dia tidak mencintaiku, tapi, aku tetap mencintainya, sahut Ling Hong dengan suara emah. Usai menyahut begitu, wajah Ling Hong mulai berubah pucat dan sekujur badannya mulai menggigil lagi. Wajah Siye Bun Yun pun telah berubah amat tak sedap dipandang, sebab saat ini menyangkut henti hidupnya Ling Hong justru pada saat yang sangat genting itu, tiba-tiba terdengar suara orang. Sedang berbuat apa kalian berdua di situ Siye Bun Yun menoleh, tampak seorang wanita berusia empat puluhan mendekati mereka tanpa mengeluarkan sedikit suara pun. Wanita itu kelihatan anggun sekali, walau berjalan santai, tapi, dalam waktu sekejap sudah dihadapan mereka, tertegunlah Siye Bun Yun, ia yakin bahwa wanita itu berkepandayan amat tinggi, karena itu timbulah suatu harapan dalam hatinya. Mohon Chiam Pue Sudi memberi pertolongan ujar Siye Bun Yun. Wanita itu memandang Ling Hong, kemudian melototi Siye Bun Yun, dan mendadak menjulurkan tangannya mendorong Siye Bun Yun. Tangan wanita itu tidak menyentuh badan Siye Bun Yun, namun pemuda itu telah merasa ada tenaga yang amat dasyat menerjang ke arahnya, dan seketika juga ia terpental jatuh duduk di tanah. Siye Bun Yun terkejut bukan main, namun wanita itu justru sudah mulai memberi pertolongan pada Ling Hong, itu membuat Siye Bun Yun tidak habis berpikir, sebetulnya wanita itu bermaksud baik atau jahat. Chiam Pue Siye Bun Yun mendekatinya. Cepat enyah bentak wanita itu dingin. Chiam Pue, Siye Bun Yun kebingungan. Aku menyuruhmu cepat enyah bentak wanita itu sambil mengibaskan tangannya, dan seketika juga Siye Bun Yun terpental beberapa dipa jauh. Begitu jatuh duduk lagi, Siye Bun Yun bertambah tidak mengerti, karena ia melihat wanita itu sedang menolong Ling Hong, tapi kenapa dia begitu galak terhadapnya? Ia pun melihat wajah Ling Hong mulai berubah kemerah-merahan dan nafasnya tidak memburu seperti tadi lagi berdasarkan itu, dapat diketahui betapa dalamnya lewekang wanita itu. Chiam Pue, bagaimana keadaan adik misanku tanya Siye Bun Yun, namun ia tidak berani mendekati wanita itu lagi. Batinnya terpukul hebat, sehingga merusak hawa murninya, bahkan juga telah menggetarkan nadi dan menyumbat peredaran darah di jantungnya, Kalau engkau tidak segeranya, aku tidak akan mengampunimu, sahut wanita itu dingin. Setelah mendengar wanita itu mengecapkan demikian, taulah Siye Bun Yun bahwa wanita itu telah salah paham terhadap dirinya. Chiam Pue, Siye Bun Yun tertawa getir, dia berduka. Sampai begitu bukan karena diriku oh, yakening wanita itu berkerut. Benar, Chiam Pue, Siye Bun Yun mengangguk dia adalah adik misanku, dia mencintai pemuda lain, tapi pemuda itu justru tidak mencintainya, maka hatinya berduka sampai begitu macam. Hektometer dengus wanita itu, kaum lelaki di kolong langit, tiada satupun yang baik. Chiam Pue, Siye Bun Yun terbelalak, sebab ucapan. Wanita itu bernada membenci kaum lelaki, tentunya hati wanita itu pernah dilukai kaum lelaki pula, kalau tidak, bagaimana mungkin ia mengucapkan begitu? Lukanya amat parah, namun aku cuma mampu menyalurkan lewekanku, agar nyawanya dapat dipertahankan tidak bisa menyembuhkannya, kelihatannya. Engkau sangat mencintainya, bukan ya, jawab Siye Bun Yun hormat. Jangan cuma menjawab di mulut saja wanita itu menatapnya dingin. Chiam Pue ujar Siye Bun Yun sungguh-sungguh, Chiam Pue telah salah menilai diriku. Mendadak wanita itu melesat ke arah Siye Bun Yun, dan tahu-tahu telah mencengkeram urat nadinya, betapa. Terkejutnya Siye Bun Yun, namun sebelum ia membuka mulut, wanita itu sudah berkata, Seandainya engkau memperoleh kitab pusaka Kui Go An Pit Cek yang diidamkan setiap kaum Buen, apakah engkau akan meninggalkan nona kecil ini karena kitab pusaka itu? Pertanyaan tersebut membuat Siye Bun Yun terheran-heran. Mungkinkah wanita itu sudah tahu Chong Chin Tu berada pada dirinya? Pikirnya. Tentunya Siye Bun Yun tidak tahu, bahwa Kui Go An Pit Cek itu telah diambil orang, bahkan sudah ada empat orang mempelajari ilmu silat yang terantum di dalam kitab pusaka tersebut, yang salah satunya adalah wanita itu. Semua kaum Bulim amat mengidamkan kitab pusaka Kui Go An Pit Cek tersebut, namun wanita itu justru sangat membenci kitab pusaka itu. Gara-gara Kui Go An Pit Cek itu, suaminya pun seperti mabuk terhadap kitab pusaka tersebut, sehingga melupakan istrinya. Siapa wanita itu? Tidak lain adalah istri Nahai Peng bernama Cui Tiap karena suaminya terus tenggelam dalam Kui Go An Pit Cek, maka wanita itu mencuri kitab pusaka tersebut lalu kabur. Nahai Peng terus mencari istrinya, tapi tidak pernah berhasil dan sama sekali tiada kabar berita tentang istrinya lagi. Karena penasaran suaminya begitu menggilai Kui Go An Pit Cek, wanita itu pun ingin tahu, sebetulnya kitab pusaka itu memiliki kekuatan apa, sehingga suaminya bisa berubah jadi begitu. Karena itu, setelah meninggalkan Gunung Kuat Cong San, wanita itu pun mulai mempelajari isi kitab pusaka tersebut padahal ia cuma merupakan wanita biasa, namun setelah mempelajari isi Kui Go An Pit Cek, ia pun berubah menjadi wanita yang berkepandaian amat tinggi. Pada waktu itu, putrinya bernama Nasyao Tiap sudah berumur 14 tahun, wanita itu amat membencina. Hai Peng, maka berangkat ke Gunung Kuat Cong San dengan maksud ingin membunuhnya, namun justru tidak bertemu. Ketika wanita itu melihat Siye Bun Yun diam saja, maka mengiranya seperti suaminya pula. Asal memperoleh Kui Go An Pit Cek, sudah tidak menghiraukan cinta kasih lagi. Hektometer dengusnya dingin sambil mengibaskan tangan bajunya itu membuat Siye Bun Yun terpental beberapa langkah, majikan guatian kiai berada di mana. Siye Bun Yun tidak tahu siapa guru prek Yun Hui, ia gipula wanita itu bertanya mendadak, maka Siye Bun Yun mengiranya menanyakan prek Yun Hui. Dia merasa malu karena tidak punya perasaan terhadap adik misanku, maka dia kabur, jawab Siye Bun Yun memberitahukan namun wanita itu justru mengira orang yang dimaksudkan adalah Nah Aipeng, suaminya, oleh karena itu tidak heran wajahnya langsung berubah. Engkau bilang dia, dia mencintai adik misanmu tanya Cui Tiap dan bertambah benci pada suaminya. Dia memang pernah bersikap seakan mencintai adik misanku, tapi kemudian bilang tidak bisa mencintainya. Hihihi Cui Tiap tertawa terkekeh-kekeh. Tentunya dia tidak bisa mencintai adik misanmu, sebab dia sudah punya anak istri.